sambil nungguin warung siapa tau masih ada yang jajan sambil ngolah ayam untuk taburan mie jebel ya seperti itu jadi ya itulah uci itu memang karena warungnya belum rame jadi belum nyetok barang dagangan yang banyak gitu jadi palingan kalau misalnya udah habis baru bikin lagi tapi stok mentahannya selalu ada di kulkas seperti itu jadi kalau misalnya suatu saat habis ya bisa gampang kita ngolah lagi gitu dadakan seperti itu ya beginilah kehidupan seorang single parent ya jadi ya harus tetap berjuang bertahan hidup jangan sampai ngandelin orang lain untuk mengasihani kita untuk menghidupi kita gitu kan kita benar-benar harus berjuang gitu berjuang jika ukur perang way gitu tanya tadi gaki pokoknya mah aduh ayah guluduk eh jadi ya itulah kita itu enggak boleh gengsi enggak boleh malas gitu kan ya orang yang gengsi dan malas tapi banyak keinginan udah deh mendingan nggak usah hidup gitu gimana nih menurut teman-teman enggak sih apa yang gua bilang gitu ya jadi mejebew ini ayam buat taburan mejebew ini dibikinnya jadi ayamnya mentah kita ambil daging-dagingnya seperti itu kita giling pakai cuper ya cupernya ada di keranjang guning ini bermanfaat banget buat cuma untuk ngolah-ngolah seperti itu kayak untuk cincang stok bawang merah bawang putih kalau enggak cabe gitu biar kalau mau pakai tinggal ambil aja yang udah digiling seperti itu bener-bener ya bermanfaat banget deh cupernya juga harganya murah banget puluhan ribu doang tapi kaya dengan manfaat gitu cuman ya hati-hati aja kalau main cuper jangan terlalu berat gitu kan ya pernah aja apa ya ngolah daging ayam terlalu berat gitu jadi cupernya mati enggak kuat kayak gitu jadi kalau misalnya mati kayak gitu istirahatkan dulu beberapa menit barang 15 atau 30 menit ya nanti bisa dipakai lagi terusan lagi kalau pakai cupernya apalagi dengan beban yang agak berat gitu jadi dia itu jadi apa ya ada triknya nah jadi mencet tombolnya itu jangan perl kayak blender gitu jangan jadi berapa detik teet matiin dulu teet lepas lagi teet lepas lagi jadi cupernya nanti awet gitu guys hahaha itu mah sekedar tips aja berdasarkan pengalaman Ece dan Ece juga lihat tutorialnya kenapa Ece waktu itu pernah beli cuper langsung enggak lama mati gitu ternyata salahnya ya seperti itu gitu kayak gini nah ayamnya kalau misalnya udah agak-agak setengah mateng kita langsung seasoning aja dikasih bumbu ini tuh kalau Ece sih dikira-kira aja enggak ditakar jadi ya nanti kalau misalnya udah pas ya udah gitu doang sih enggak ada takarannya misalnya gulanya berapa garapnya berapa gitu penyedapnya berapa gitu kan seperti itu karena memang satu ayam itu kadang-kadang hasil dagingnya kan beda-beda ya karena ayamnya juga kan enggak sama ada yang kilo kilo setengah dua kilo gitu kan beda jadi ya dirasa-rasa aja nah inilah gitu kan kalau misalnya udah setengah mateng kayak gini udah dikasih bumbu pokoknya ini dikasih api sedang cenderung kecil jadi nantinya matengnya itu harus sampai airnya itu habis gitu nah ciri airnya udah habis itu ya ayamnya udah enggak nyeret ses lagi gitu udah diem gitu udah senyap gitu enggak cecer sesan lagi nah seperti ini ini udah mateng ya masalahnya kalau misalnya masih mengandung air itu gampang basi kalau enggak ya kalau ayam gampang bulukan gitu bukan buluan ya kalau ayam udah diolah buluan lagi kan ngeri-ngeri sedap guys jadi takut gua hahaha jadi intinya kalau misalnya ayamnya mau awet ya harus sampai kering sampai kandungan airnya itu habis siapa nih sini yang suka mie jebew ngacung uuuuh